Intro Kementerian Agama Republik Indonesia menetapkan Bandar Udara Internasional Jawa Barat Kertajati Kabupaten Mujilengka sebagai embarkasi atau debar haji pada tahun 2020. Tahun ini sebanyak 97 kater haji akan diberangkatkan. Penyerahan surat keputusan penetapan BIJB sebagai embarkasi dan debarkasi haji oleh Menteri Agama Republik Indonesia Fahrul Razi kepada Wakil Gubernur Jawa Barat UU Rushanul Ulum bertempat di gedung BIJB Mujilengka. Selain menyerahkan SK penetapan embarkasi dan debarkasi haji, Menteri Agama dan Rombongan meninjau sarana-prasarana pendukung yang tersedia di Bandara Terluas Kedua di Indonesia ini. Sementara kita lihat belum ada yang kurang, semua baik. Sampai jalan kita menaik kalau masih ada. Tapi kita semua siap untuk membackup dengan keinginan Pak Jokowi supaya semua langsung cepat, jangan ada yang berterambang. Ini untuk Jawa Barat atau untuk Jawa Barat? Sementara ini Jawa Barat semua. Kenapa disebut luar biasa? Karena paling banyak Jumat Haji di antara provinsi-provinsi lain adalah orang Jawa Barat. Jadi nanti Jawa Barat ini adalah pusat pemberangkatannya dari sini. Termasuk juga umroh. Cuma mungkin umroh masih ada kebebasan untuk kembar kasi lain. Tapi harapan kami, tadi saya sudah minta ke Pak Mandri dan juga minta bantuan kepada para kepala kemenang Kabupaten Kota untuk mengarahkan umrohnya itu ke Bandara Internasional BIJB ini. Dari Majaleng ke Jawa Barat, Edo Ruspendi, Tri Brata TV, Salam Tri Brata.